Kalian pernah gak kepo? Ini orang-orang pada rajin nge-youtube dapet uang berapa ya? Kalo youtuber yang sudah terkenal seperti Atta Halilintar, Baim Wong, Ransa Entertainment, segala macem sih Udah miliaran lah ya uang iklan per bulannya Tapi kalo youtuber yang masih pemula dapet berapa ya? Nah di episode kali ini saya akan membahas berapa pendapatan saya dari youtube Selain dari uang iklan AdSense, sebenarnya masih ada loh beberapa cara lain untuk mendapatkan uang dari youtube kalian Misalnya lewat afiliasi, komisi sponsor, dan sebagainya Mau tau gimana caranya? Simak terus video ini sampai selesai Sebelum kita membahas detailnya, jangan lupa untuk subscribe dan like Karena channel ini membahas berbagai cara untuk mendapatkan uang tambahan Kalo kalian ingin dapet uang dari youtube, silahkan klik link di deskripsi Karena ada triknya loh supaya bisa cepat monetisasi Selain itu, di deskripsi juga ada banyak sekali link lain yang bisa membantu teman-teman mencari penghasilan tambahan dan juga berhemat Oke, yuk lanjut lagi nonton videonya Selamat menonton! Zaman sekarang, makin banyak orang yang punya youtube channel Mulai dari artis, koki, pilot, ibu rumah tangga, tukang ojek online Wah, banyak banget deh yang punya channel youtube sendiri Kenapa? Ya, ujung-ujungnya duit ya Banyak yang rajin upload video karena bisa mendatangkan uang Kalo saya sendiri, tertarik untuk mencari uang tambahan dari youtube Karena kayaknya enak gitu Cuma perlu upload doang Tapi sesudah itu, tidak perlu melakukan apa-apa lagi Videonya akan menghasilkan uang dengan sendirinya Ini beda ya sama jualan online misalnya Kalo dagang online kan, habis posting iklan Masih harus menjawab pembeli, packing, ngirim barang Belum lagi kalo pembelinya minta return atau tukar barang Lebih repot lah Kalo youtube kan, habis upload Yaudah, gak ada next step lain Di channel ini, saya mulai rajin upload itu November 2020 Di pertengahan Desember 2020 Baru dapat 100 subscriber Waktu itu saya mikir Wah, 1,5 bulan baru nambah 100 orang Kapan seribunya? Tapi ternyata benar juga kata orang Kalo youtube itu, perkembangannya bisa eksponensial Karena setelah itu, 2 bulan kemudian Saya dapat sisa 900 subscriber yang saya butuhkan untuk monetisasi Jadi totalnya sekitar 3,5 bulanan lah untuk dapat 1000 subscriber Waktu itu sekitar pertengahan Februari kalo gak salah Tapi setelah dapat 1000 subscriber itu pun Ternyata saya masih belum bisa monetisasi Karena belum memenuhi 4000 jam tayang Dulunya saya pikir yang susah itu dapat 1000 subscriber Tapi ternyata yang lebih susah lagi adalah 4000 jam tayangnya Apalagi gak semua orang nonton sampe selesai ya Nah, kalo teman-teman ingin cepat dapat 4000 jam tayang Ada triknya sih Kalian bisa pakai Raja View Si Raja View ini basically adalah aplikasi yang bisa membantu mencari penonton bayaran Pemilik channelnya bisa menentukan sendiri Video mana yang mau ditonton orang Terus penontonnya harus nonton minimal berapa detik Dan budget beriklannya berapa Buat yang tertarik untuk tau gimana caranya cepat monetisasi pakai Raja View Silahkan klik link di pojok kanan atas atau di deskripsi ya Oke lanjut lagi ya ceritanya Jadi habis dapat 1000 subscriber di pertengahan Februari itu Saya masih harus menunggu untuk dapat 4000 jam tayang Akhirnya kalo gak salah sekitar 3 minggu kemudian lah dapat 4000 jam tayang Baru setelah itu bisa daftar monetisasi ke Youtube Itu sekitar awal Maret Channel ini Alhamdulillah di reviewnya gak lama Sekitar 2 hari sudah di approve sama pihak Youtubenya Setau saya yang reviewnya agak lama itu Kalo channel kalian terkesan kayak re-upload konten orang lain Misalnya seperti channel kompilasi atau channel entertainment begitu Tapi kalo konten yang bener-bener bikin sendiri Biasanya prosesnya lebih sederhana Setelah sudah dimonetisasi channelnya Semua video termasuk yang sudah lama-lama Bisa diaktifkan monetisasinya untuk dapat uang iklan Jadi berapa sih pendapatan Youtuber pemula Pada saat video ini dibuat Penghasilan iklan adsense saya itu perharinya sekitar 4-5 dolar Berarti perbulannya sekitar 120 dolaran lebih Tapi ini juga nambah terus ya teman-teman Waktu awal-awal monetisasi Rata-rata penghasilan perharinya sekitar 3 dolaran Kemudian naik jadi 4 dolaran dan seterusnya Mudah-mudahan kedepannya bisa lebih naik lagi ya Kalo hitung-hitungan saya benar Kira-kira setahun lagi insya Allah perbulannya bisa dapat sekitar 600 atau 700 dolaran lah perbulannya Mudah-mudahan bahkan lebih dari itu ya Tapi nyari uang dari Youtube itu memang begitu teman-teman Harus sabar dan tetap konsisten Prediksi Social Blade akurat gak sih? Buat teman-teman yang baru Social Blade ini adalah website yang menyediakan estimasi berapa pemasukan channel tertentu dari iklan adsense Selain itu, aplikasi ini juga bisa memberikan estimasi jumlah subscriber dan view sekian bulan ke depan Mereka pake ilmu statistik gitu untuk memprediksi Jadi bukan asal nebak Kalo menurut pengalaman saya pribadi Biasanya pemasukan iklan yang asli itu sekitar 1 per 3 dari jumlah maksimal yang disebutkan di Social Blade Tapi itu saya loh ya Mungkin aja sih Youtuber-Youtuber yang lain dapat lebih banyak dari itu Kalo mengenai prediksi jumlah subscriber dan view Cukup lumayan lah akurat prediksinya Social Blade Kalo jumlah subscriber ngaruh gak ke penghasilan adsense-nya? Yang paling berpengaruh ke penghasilan adsense sebenernya bukan jumlah subscriber Tapi jumlah view-nya Menurut pengalaman saya pribadi Kalo ada 1000 view di channel kita itu kurang lebih jadi 1 dolar Untuk subscriber Kalo kita upload video baru Maka ada kemungkinan video kita akan disarankan oleh Youtube ke subscriber tersebut Tapi kalo mereka tidak klik dan nonton Ya kita gak akan dapat uang iklan dari subscriber tersebut Sebaliknya Meskipun bukan subscriber Tapi kalo mereka nonton video kita Maka kita bisa dapat uang iklan dari penonton tersebut Selain dari uang adsense Sebenernya masih ada cara-cara lain loh Untuk mendapatkan uang dari Youtube Yang pertama misalnya Taruh link afiliasi Kalo teman-teman mampir ke video saya Dan baca kolom deskripsinya Biasanya ada banyak link di bawah Sebagian untuk promo konten saya sendiri Tapi sebagian lagi adalah link afiliasi Kalo kalian klik terus daftar atau beli Maka saya akan mendapatkan sedikit komisi Karena ikut mempromosikan produk orang lain Waktu saya google dan mendengar cara ini bisa menghasilkan uang Tadinya saya juga skeptis Apa bisa benar bisa dapat uang dengan cara begitu Tapi ternyata benar Dari ribuan orang yang nonton video di channel ini per hari Biasanya ada aja lah sekian persen yang kepo-kepo baca deskripsi Lalu beneran klik Yang lebih bagus lagi Sudah kita gak bilang apa-apa dan sekedar berharap ada yang kepo baca-baca deskripsinya Yang menarik Waktu channel ini belum memenuhi syarat monetisasi Saya sudah dapat komisi afiliasi sekitar 300 ribu rupiah lebih Ya lumayan lah cuma perlu share link doang Caranya untuk dapat link afiliasi gimana? Kalo kalian mau ngiklanin barang Kalian bisa daftar ke marketplace seperti Lazada, Q10 atau Shopee Kemudian tinggal taruh link iklan barangnya di youtube kalian Bisa di kolom deskripsi atau komentar Selain dari marketplace Kalian juga bisa google tuh kira-kira perusahaan mana yang mau memberikan komisi Kalo kalian bantu mengiklankan produk atau layanan mereka Misalnya kayak Shopee, Fave dan sebagainya Memang harus rajin cari-cari informasi sih Kalo teman-teman ingin saya menjelaskan lebih detail Tentang bagaimana caranya mendapatkan komisi dari afiliasi Silahkan like video ini dan komen di bawah Selanjutnya cara lain untuk mendapatkan uang dari youtube adalah dengan membuat konten yang berbayar Untuk sementara ini, fitur ini belum saya aktifkan di channel saya Tapi kalo teman-teman mau, sebenarnya setelah kalian sudah monetisasi Kalian bisa membuat semacam membership di youtube channel kalian Video youtube kan biasanya bisa ditonton gratis ya Tapi kalo kalian membuat sistem membership Maka kalian bisa menentukan video-video tertentu Yang kalo orang mau nonton, mereka harus membayar biaya bulanan Dan biaya bulanannya itu, kalian bisa tentukan sendiri juga Misalnya 3 dolar atau berapa gitu, terserah aja Biasanya, cara ini bisa dipakai oleh mereka yang punya subscriber yang loyal Alias sering balik lagi ke channel kalian untuk nonton Karena banyak juga sih orang yang cuma subscribe tapi jarang balik lagi Selanjutnya, dari sponsorship Kalo kalian nonton podcastnya Deddy Kobusher Kadang-kadang kan di atas meja ada tuh logo marketplace tertentu Atau minuman merek tertentu di atas meja Nah itu biasanya adalah produk placement dari sponsor Dan itu mereka bayar loh supaya bisa masuk videonya Deddy Kobusher Atau kalo kalian nonton videonya Rafi Ahmad deh Kadang-kadang kan dia tau-tau random gitu minta dibikinin kopi Atau mie instan sama Nagita Nah itu sponsorship juga Tapi ya, untuk bisa dapat sponsor Channelnya harus sudah punya banyak subscriber Kalo untuk kita-kita yang orang biasa Mungkin agak susah ya dapat sponsor perusahaan besar Tapi teman-teman masih bisa bekerja sama dengan online shop Atau produsen frozen food rumahan dan sebagainya Kalo channel kalian sudah besar dan terkenal Biasanya, kitanya yang didatengin sponsor Tapi untuk channel yang masih berkembang Kitanya yang harus rajin-rajin mencari sponsor Kalo masih awal-awal Bisa jadi tidak dibayar pake uang Tapi sekedar dikasih barang atau makanan gratis untuk direview Ya gak apa-apalah Namanya juga hidup kan harus bertahap ya By the way Ini sebenarnya adalah channel youtube saya yang kelima apa ke enam gitu Saya juga lupa Tapi baru channel ini yang jadi duit teman-teman Channel-channel saya yang sebelumnya itu gak laku Jadinya akhirnya yaudah saya berhentiin aja Tapi lumayan Semuanya jadi pelajaran untuk saya Saya jadi belajar Apa yang mestinya dilakukan Apa berarti dapat uang dari youtube itu untung-untungan mbak Gak juga sih ada triknya kalo kalian ingin channel youtube kalian menghasilkan uang Kalo teman-teman ingin tau apa saja yang saya lakukan secara berbeda Sampai channel yang ini bisa jadi uang Silahkan klik link di pojok kanan atas Atau di deskripsi ya Kalo teman-teman ingin tau cara-cara lain untuk mendapatkan uang tambahan Silahkan mampir ke channel saya Dan klik berbagai link yang ada di deskripsi Jangan lupa juga untuk subscribe ya Sekian dulu episode kali ini Dan selamat mencari uang tambahan Bye bye